Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Jensus Kristus. Hari ini kita berjumpa di dalam acara pemahaman Alkitab GKI Karangsaru. Dan kali ini kita masih sampaikan secara online. Semoga kita semua tetap bisa belajar firman Tuhan di tempat kita masing-masing. Nah mari seterusnya sebelum kita membahas tentang topik hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak kami di surga sungguh besar anugerahmu yang memberikan banyak metode kepada kami di dalam belajar firman Tuhan. Meskipun kami belum bisa berjumpa secara tatap muka, tetapi melalui media online ini Engkau tetap persekutukan kami, sehingga kami akan bersama membaca firmanmu, merenungkannya dan menggali apa yang Tuhan ingin maksudkan. Sehingga melalui acara pemahaman Alkitab online ini, kami tetap belajar firman Tuhan, mengerti maksudmu, dan tentu mengerjakannya di dalam kehidupan kami, sehingga perubahan demi perubahan semakin nyata, dan kami mengerjakan perkara-perkara Tuhan yang benar dan menyenangkan hatimu. Kami menyerahkan ya Bapak untuk hambamu yang akan berbicara, dan kami semua yang mendengarkannya, biarlah kami diurapi oleh roh kudusmu, sehingga kami tepat mendengar dan mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, topik kita adalah tentang GHC, seorang tokoh dalam Alkitab yang rasanya tidak banyak dibahas, karena tidak banyak pula catatan atasnya, tetapi tokoh ini cukup memegang peranan yang penting, dan kita akan belajar sesuatu dari apa yang ia lakukan. Mari kita akan membuka bacaan dari 2 Raja-Raja Pasal 5, ayat 15 sampai 27. 2 Raja-Raja Pasal 5, ayat 15 sampai 27, demikian punya firman Tuhan. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu, yang dimaksud di sini adalah Naaman. Setelah sampai, tampilah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel, karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup yang dihadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut, apabila Tuhan ku masuk ke kuil rimon untuk sucut menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sucut menyembah dalam kuil rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, Pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehasi, Bujang Elisa Abdi Allah. Sesungguhnya Tuhanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia, dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang, ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta, untuk mendapatkan dia dan berkata, Selamat. Jawabnya, Selamat. Tuhanku Elisa menyuruh aku mengatakan, Baru saja datang kepadaku dua orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi, baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan dua potong pakaian. Naaman berkata, Silahkan, ambillah dua talenta. Naaman mendesak dia, dan memungkus dua talenta perak dalam dua pundi-pundi dan dua potong pakaian, lalu memberikannya kepada dua bujangnya. Mereka ini pun mengangkut semuanya di depan Gehasi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuanya, berkatalah Elisa kepadanya, Dari mana Gehasi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang, engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Amin. Berbahagialah setiap orang yang setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah saudara, kita melihat seorang tokoh bernama Gehasi yang ada kaitannya dengan Elisa. Dan apa yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikub kisah Elisa menyembuhkan naaman dari sakit kusta. Nah siapa Gehasi? Gehasi ini adalah bujang Elisa atau hamba atau pelayannya Elisa. Dan nama ini mulai muncul di dua raja-raja pasal 4 ketika Elisa ingin memberikan sesuatu kepada perempuan sunem yang sudah sangat baik menerima kehadiran Elisa, membangunkan sebuah kamar untuknya bisa beristirahat setiap kali mampir ke daerah tersebut, kemudian mencukupi kebutuhan-kebutuhan Elisa. Nah Elisa ingin memberikan sesuatu kepada perempuan sunem ini, tapi dia tidak tahu apa yang harus diberikan. Nah Gehasi disitu muncul untuk memberikan saran bagi Elisa apa yang harus dikerjakan pada perempuan sunem tersebut. Nah saudara, seorang bujang atau seorang pelayan dari Nabi, tugasnya adalah melayani kebutuhan-kebutuhan dari sang Nabi. Jadi kalau Gehasi adalah bujang Elisa, maka tugas utamanya adalah melayani kebutuhan-kebutuhan Elisa. Menemani dia dalam pelayanan, sehingga apa yang menjadi pelayanan Elisa, si Gehasi ini juga akan melihat semuanya, apa yang perlu ditolong dari pelayanan ini pun Gehasi akan melakukannya. Dan saudara, ketika Gehasi ikut serta di dalam pelayanan Elisa ini, maka dia juga melihat berbagai mujizat yang dilakukan oleh Elisa. Salah satunya, kalau Anda juga akan baca di dalam 2 Raja Raja Pasal 4, saat bagaimana Elisa membangkitkan anak dari perempuan sunem yang meninggal, kemudian ketika kedatangan tamu-tamu rombongan Nabi sejumlah 100 orang, tetapi tidak ada cukup makanan, nah Elisa melipat gandakannya sehingga semua makanan itu cukup untuk para rombongan Nabi tersebut. Dan tadi seperti yang saya katakan, Gehasi juga memberikan saran bagi Elisa. Artinya saudara, Gehasi ini punya kesempatan untuk menjadi penerus Elisa. Kalau kita ingat ceritanya tentang Elisa, bagaimana latar belakangnya sebelum jadi Nabi. Elisa adalah bujangnya Elia. Elisa mengikuti pelayanan-pelayanan Elia sampai akhirnya Elia diangkat ke surga, maka Elisalah yang menggantikannya. Kalau kita ingat Musa dan Joshua, Joshua terus mengikuti pelayanan Musa, dan ketika akhirnya Tuhan mengangkat Musa, maka Joshua pun menjadi penggantinya. Jadi saudara, seorang bujang punya kesempatan untuk menggantikan tuanya. Posisi ini ada pada diri Gehasi. Nah, kita akan melihat apa yang kemudian terjadi di dalam kehidupan Gehasi. Nah, saudara, pelayanan Gehasi bagus. Ia setia mendampingi Elisa, ia ikut memberikan saran, ia melakukan semua tugas-tugasnya dengan baik. Tetapi, di dalam perikop yang kita baca tadi, ia justru melakukan sesuatu yang keliru. Ketika Naaman memberikan persembahan kepada Elisa, dan Elisa menolaknya, tetapi Gehasi justru merasa sayang, kenapa tokoh ditolak? Dan akhirnya Gehasi mengejar Naaman, mengejar persembahan itu, dan ia berbohong sehingga akhirnya ia bisa mendapatkan sebagian dari persembahan itu. Walaupun tidak semuanya, saudara, tetapi tetaplah ia mengambil apa yang bukan dari bagiannya. Kalaupun Elisa akhirnya berubah pikiran, maka persembahan itu buat Elisa, bukan buat Gehasi. Jadi di sini Gehasi jatuh di dalam dosa ketamakan. Ia berpikir tentang dirinya sendiri. Ia berpikir soal sejumlah materi yang bisa didapatkan. Dan ia berpikir bahwa sayang sekali kalau hal-hal itu tidak diperoleh. Maka ia berpikir dengan caranya sendiri. Dia tidak nurut lagi dengan apa yang dikatakan oleh tuanya, karena hatinya dan pikirannya sudah dirasuki oleh hal-hal yang berbau ketamakan. Nah, saudara, kenapa sih? Mungkin kita bertanya juga ya. Kenapa kok Elisa itu menolak persembahan Naaman? Nanti kita akan lihat berapa itu jumlah persembahan yang diberikan oleh Naaman. Jumlahnya besar, saudara. Nah, kenapa toh Elisa yang sudah melakukan sebuah tindakan mujizat, sebuah pelayanan yang berharga, menolong orang yang tadinya tidak percaya Tuhan, dan sekarang menjadi percaya kepada Tuhan. Kok memberikan persembahan malah ditolak? Hari-hari ini bukankah gereja-gereja justru sangat membutuhkan persembahan. Ada banyak orang berlomba-lomba untuk mengajak jemaatnya memberikan persembahan. Lah ini ada orang mau memberikan, saudara, dan jumlahnya besar. Kok malah ditolak? Aneh sekali memang Elisa. Dan mungkin kita berpikir serupa dengan Gehasi ya. Tuhannya ini aneh. Maka harus diluruskan di pemikiran tuannya. Nah, saudara, kita lihat bahwa Naaman sebelumnya tidak percaya kepada Tuhan Allah, Tuhan Yahweh. Tetapi setelah berjumpa dengan Elisa, setelah menerima karunia penyembuhan yang diberikan oleh Tuhan melalui perintah yang disampaikan oleh Elisa, mandi di sungai Yordan. Akhirnya sakit Naaman, yaitu kusta, itu bisa sembuh. Dan dengan itu Naaman kemudian percaya kepada Tuhan, bahkan ia bermaksud untuk terus menyembah kepada Tuhan dan tidak menyembah kepada Allah lain. Ia mohon dosanya diampuni kalau dia sebagai pegawai dari seorang raja, dia harus nemani rajanya untuk masuk ke sebuah kuil menyembah kepada dewa. Nah, Bapak-Ibu, saudara, karena Elisa melihat Naaman ini adalah seorang petobat baru, Elisa tidak mau Naaman punya konsep yang keliru. Konsep apa, saudara? Bisa jadi Naaman berpikir, oh, kalau saya lain kali butuh sesuatu dari Tuhan, saya mau minta sesuatu dari Tuhan, saya bisa kasih persembahan sama Tuhan. Pasti nanti diberikan sama Tuhan, ini saya sakit, saya sembuh, saya kasih persembahan sama Tuhan. Lain kali, kalau saya juga sakit atau saya punya masalah yang lain, dan Tuhan belum menjawab doaku, nanti saya tak kasih persembahan saja yang lebih besar lagi kalau perlu, maka Tuhan pasti tolong. Maka akan ada konsep berpikir Tuhan bisa disuap, Tuhan bisa dibeli dengan sejumlah uang untuk mendatangkan kebaikan bagi dirinya. No, Elisa tidak mau Naaman berpikir sejauh itu, maka Elisa menolak persembahan Naaman. Nah, sayangnya GHC tidak mau memahami cara berpikir Elisa ini, atau setidaknya bertanya lah, kenapa toh kok Tuhan ku Elisa ini tidak menerima persembahan Naaman. GHC berpikir dari pola pikirnya sendiri. Akibatnya, saudara, seluruh badannya terkena kusta. Penyakit Naaman kini ada melekat dalam diri GHC. Tetapi menariknya, saudara, kalau kita ingat aturan-aturan di dalam perjanjian lama bahwa orang yang sakit kusta itu najis, maka ia tidak boleh berkumpul bersama dengan orang-orang lainnya, harus disingkirkan. Tapi kalau kita lihat di dalam pasal-pasal selanjutnya, terutama pasal 8 ayat 4 yang memunculkan lagi nama GHC, di situ GHC masih melayani Elisa. Ia berhadapan dengan Raja Aram dan menyampaikan apa yang dilakukan oleh tuannya Elisa. Jadi ia tetap bisa melayani. Kenapa, saudara, kok bisa? Padahal ia sakit kusta. Nah, mari kita bandingkan, saudara, dengan aturan tentang kusta di dalam imamat pasal 13 ayat 12 dan 13. Ada satu perkecualian, saudara. Jikalau kusta itu timbul di mana-mana pada kulit, artinya di seluruh kulit itu ya, sehingga menutupi seluruh kulit orang sakit itu dari kepala sampai kakinya, seberapa dapat dilihat oleh imam. Dan kalau menurut pemeriksaannya kusta itu menutupi seluruh tubuh orang itu, maka ia harus dinyatakan tahir oleh imam. Ia seluruhnya telah berubah menjadi putih, jadi ia tahir. Jadi kalau kustuhannya itu seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, saudara, malah dinyatakan tahir. Nah, inilah yang dialami oleh GHC. Seluruh tubuhnya putih kena kusta, maka ia dinyatakan tahir, sehingga ia tetap bisa melayani Elisa. Nah, saudara, kalau kita mau melihat kehidupan GHC, maka ada dua persoalan di sini. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah statusnya sebagai pelayan, bagaimana sikapnya sebagai pelayan, bagaimana kegagalannya sebagai pelayan, dan yang kedua kita bicara soal sifatnya yang tamak. Dan kita perlu waspada dengan satu sikap ini, saudara. Kalau tidak, kita juga bisa ikut jatuh di dalamnya, dan ini sangat berbahaya, terutama di dalam kehidupan pelayanan kita. Kita lihat yang pertama, saudara, status GHC sebagai pelayan. Meskipun GHC itu ikut terus bersama dengan Elisa, kemana-mana pergi bareng, saudara, melakukan pelayanan bareng. Tapi tetaplah yang terpandang itu Elisa, bukan GHC. Pemimpinnya, tuanya tetaplah Elisa, bukan GHC. Jadi GHC ini kalau bisa dibilang, hidup di bawah bayang-bayang kebesaran Elisa, tuanya. Nah, kalau Bapak-Ibu saudara berada di dalam posisi ini, apa yang ada dalam benak Bapak-Ibu saudara? Saya akan tetap setia mengikuti tuanku, melayani semua kebutuhan tuanku, atau saya juga kepengen jadi tuan, mau gantian. Kapan sih saya bisa naik jabatan? Ya, kalau dulu Elisa bisa menggantikan Elia, saya mestinya juga bisa, tapi kapan? Jadi ada keinginan untuk segera menggantikan posisi tuannya. Mana yang kita pilih, saudara? GHC pun punya dua pilihan ini. Mau tetap loyal sebagai hamba, yang menurut kata tuannya, yang berusaha memahami maksud dari tuannya, kenapa toh Elisa kok tidak menerima persembahan, nah aman, gitu ya. Terus lakukan tugasnya dengan baik, apapun tantangannya, saudara, dan makin memperbesar tuannya. Karena memang yang menjadi tuan adalah Elisa. Bagian dia adalah hamba, dan seorang hamba tugasnya adalah melayani. Hamba itu sebuah profesi, saudara. Dan dalam profesi ini ada etika-etika. Dalam profesi ini ada tugas-tugas. Ada hal-hal yang memang harus diikuti. Kalau kita bicara soal profesionalitas, saudara, maka seorang hamba juga punya profesionalitasnya. Ketika dia mau melakukan bagiannya untuk menuruti kata tuannya dan melakukan apa yang terbaik bagi tuannya. GHC mestinya bisa memilih ini. untuk terus tunduk pada Elisa dan berintegritas dalam profesinya. Atau yang kedua, sebaliknya, memberontak, saudara. Dia yang ingin mengatur, tuanku itu salah. Menolak persembahan aman itu salah. Pemikiranku yang benar, harusnya diterima. Kan ini juga bisa dipakai untuk pelayanan, bisa dipakai untuk memberi makan banyak orang, bisa dipakai untuk hal-hal lain yang baik. Dia mau ngatur. Dia protes. Kenapa Elisa tidak menerima persembahan aman? Dia bersikap provokatif dan manipulatif. Bagaimana caranya sehingga akhirnya persembahan aman itu akhirnya bisa diambil. Dan dia merebut milik tuannya. Kalaupun persembahan itu diberikan, toh harusnya itu diberikan kepada naaman. Tapi apa yang menjadi catahnya naaman, ini diambil oleh GHC. Nah, secara di dalam kehidupan kita, banyak kali kita juga berprofesi sebagai karyawan. sebagai hamba, karyawan, tangan kanan, orang kepercayaan, apapun namanya itu, saudara. Kita tetaplah bukan yang tertinggi. Masih ada jabatan yang lebih tinggi yang mestinya itu kita layani. Tapi apakah kita telah menjadi hamba-hamba yang setia, yang nurut dan berusaha memahami maksud dari Tuhan kita, majikan kita, bos kita, atau kita bersikap sebagai seperti GHC yang justru ingin ngatur, yang justru penuh dengan protes, penuh dengan komplain, ketika akhirnya protes itu tidak didengarkan, akhirnya bersikap manipulatif. Hati-hati, saudara. Walaupun namanya karyawan, bawahan, tapi mereka juga punya kekuatan. Kalau kita berada dalam posisi itu, kita pun punya kekuatan. Bukankah seringkali kita dapati, kalau kita punya kesempatan sebagai Tuhan, dan kita punya karyawan, bukankah ada banyak Tuhan di dunia ini mengeluh, jengkel, kok karyawannya sekarang yang jauh lebih tahu daripada aku. Kalau disuruh apa-apa, bantah terus. Karena dia sudah ikut kita belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Dia merasa lebih tahu daripada kita. Kalau kita ada di rumah, saudara, kita sering pergi. Nah, yang lebih banyak di rumah itu karyawan kita, saudara, asisten rumah tangga. Dia merasa lebih tahu banyak tentang isi rumah ini, seluk beluknya, dan apa yang harus diatur, ketimbang kita, si pemilik rumah itu. Kita jengkel, bukan? Tapi bagaimana kalau kita berada di dalam status karyawan, di pekerjaan-pekerjaan kita. Bukankah seringkali kita akan berlaku yang sama, merasa lebih tahu, saya ini yang di lapangan, bahwa saya itu cuma di ruangannya, cuma di balik meja itu, hati-hati, saudara, seorang karyawan bawahan, orang kepercayaan punya kekuatan untuk terus melayani atau untuk menjungkir balikan yang dilayani, yang mana? Posisi kita. Berikutnya, saudara, dari KHC ini kita akan melihat tentang sifatnya. Dan kebetulan bagian ini menceritakan sifatnya yang tamak. Pada bagian lain, ada hal yang positif ia kerjakan. Tetapi di dalam dua raja-raja pasal lima ini memang kita akan melihat sifat GHC yang tamak. Tamak atau serakah, saudara, berawal dari mana sih? Kenapa orang bisa serakah menginginkan semua hal? Diawali dari sebuah keinginan yang makin lama, makin tidak terkendali. Tadinya inginnya kecil, makin lama makin besar, yang tadinya keturutan, ketika tidak keturutan, akhirnya dia membabi buta, ingin menghalalkan segala macam cara untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan itu. Nah, apa yang diinginkan GHC, saudara? GHC menginginkan persembahan dari Naaman. Berapa banyak, loh, jumlah yang diberikan oleh Naaman. Kita lihat, ya, saudara. Yang dipersembahkan ada di ayat kelima, saudara. Kita lihat dulu, ya. Dua raja-raja lima, ayat lima. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ini yang sudah dipersiapkan Naaman dari rumah ketika mau berangkat ke Israel untuk bisa datang kepada Elisa dan minta kesembuhan. Yang diberikan adalah 6.000 shikal emas. Satu shikal, saudara, sama dengan 11,4 gram. Kalau kita kurskan sekarang, ya, saya tidak tahu ini kalau di masa langlu berapa kursnya, tapi kita bicara zaman sekarang saja, saudara. Sekarang ini emas 1 gram itu sudah mencapai harga hampir 1 juta. 990 sekian sampai 1 juta, bahkan kemarin pernah lebih. Pukul rata lah, 1 juta. Jadi 6.000 shikal x 11,4 gram x 1 juta jumlahnya, 68,4 miliar. Kecil? Pasti bukan. Dan 10 talenta perak, 1 talenta itu 32 kilogram atau 32.000 gram. Nah, kalau perak 1 gram sekarang ini 20.000 rupiah, saudara. Lebih kecil memang dari emas. Tapi jumlahnya juga cukup fantastis karena dikalikan dengan berat yang begitu luar biasa. Totalnya 6,4 miliar perak. Dan belum lagi, pakaian, 10 potong pakaian, ini pasti pakaian yang mahal-mahal. Jadi kalau kita bisa totalkan, saudara, ada sekitar 75 miliar. Kecil atau besar, saudara? Dan jumlah ini ditolak oleh Elisa terlalu. Itu dalam pikiran Gehasi ya. 75 M kok ditolak? 75 M kok dibiarkan pergi belayang? Gehasi ingin mendapatkan paling tidak sepersekiannya lah, enggak apa-apa. Tapi jangan hilang semua. Ini yang diinginkan oleh Gehasi, saudara. Meskipun nampaknya dia berpikir kok tuanya itu terlalu menyegani na'amah sehingga tidak mau menerima persembahan itu. Oke lah, aku akan mengejar. Tapi apa yang dikejar itu bukan untuk kemudian diberikan kepada Elisa. Dia berusaha mempertahankan persembahan itu bukan supaya bisa diberikan kepada Elisa. Ini loh, Tuhan. Saya bisa berhasil mendapatkan kembali persembahan. Disimpan baik-baik ya, Tuhan. Nanti bisa dipakai untuk ini dan itu. Tidak, saudara. Gehasi berusaha mengambil persembahan-persembahan itu ya untuk dirinya sendiri. Jadi jelas di sini ada sifkap ketamakan dalam diri Gehasi. Nah, tadi dikatakan, saudara. Ketamakan itu bermula dari sebuah keinginan. Kita lihat di dalam Yaakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Keinginan yang terus dibuai, keinginan yang terus dipenuhi, berusaha dipenuhi, bahkan dengan menghalalkan segala macam cara, itu akan melahirkan dosa. Apa itu dosa, saudara? Kita pasti sudah sangat mengenal, dosa itu adalah pemberontakan kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan mau cek, kalau begitu tamak itu termasuk dosa atau tidak. Ada satu bagian dalam perjanjian baru, saudara, kolose 3, 5, dan 6 mengatakan, karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jat, dan juga keserakahan. Jadi ini satu golongan semua disebut sebagai sesuatu yang duniawi. Dan keserakahan itu disebutkan sebagai yang sama dengan penyembahan berhala, semuanya itu mendatangkan murka Allah. Allah murka atas apa, saudara? Atas dosa. Oleh karena itu, keserakahan termasuk dosa atau tidak? Ya, termasuk dosa. Keserakahan, ketamakan, itu termasuk perbuatan yang melanggar perintah Tuhan, yang akan mendatangkan murka Tuhan. Makanya kenapa GHS kemudian menjadi kusta? Karena Tuhan marah dengan keserakahan yang dimiliki oleh GHS. Nah, saudara, kenapa ketamakan atau keserakahan ini termasuk berdosa, termasuk memberontak kepada Tuhan? Apa yang salah dari sebuah keserakahan? Bukankah kita boleh punya keinginan? Bukankah kita boleh untuk memperkaya diri? Apa tidak boleh menjadi kaya dan lebih kaya, saudara? Masalahnya, saudara, keserakahan berarti keserakahan yang kemudian kita jalani dengan menghalalkan segala macam cara, berarti kita tidak percaya bahwa Tuhan itu sebagai pemberi berkat. Kurang nih Tuhan. Engkau ngatur berkatnya itu salah. Orang lain banyak, aku kok sedikit. Maka aku harus berjuang dengan caraku sendiri untuk bisa mendapatkan kekayaan itu. Orang yang serakah, yang rakus, yang tamak, tidak percaya kalau Tuhan bisa memberikan berkatnya, bisa mencukupi kebutuhan kita. Jadi kita mesti berupaya sendiri, karena Tuhan tidak bisa, jadi saya yang berupaya sendiri. Dia tidak puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Kok segini ya Tuhan? Kok kurang ya Tuhan? Aku kok belum punya ini, belum punya itu? Selalu mengeluh kekurangan, kekurangan, dan tidak pernah puas. Tuhan tidak bisa memuaskan dirinya. Jadi, saudara, tamak ini termasuk memberontak kepada Tuhan, karena dia tidak lagi mempercayai Tuhan, dan tidak lagi puas dengan apa yang Tuhan berikan. Tidak ada rasa syukur di dalam dirinya. Keinginan melahirkan dosa. Dengan kata lain, kita bisa katakan, dosa berawal dari sebuah keinginan. Dan ini menjadi dosa awal, saudara. Kalau kita ingat kisah Adam dan Hawa, kenapa mereka dikatakan jatuh dalam dosa? Apa sih yang dilakukan? Bukan sekedar soal makan buah. Makan buah itu tidak salah. Masalahnya adalah buah itu sudah dilarang. Tapi kenapa mereka akhirnya nekat makan buah pengetahuan baik dan jahat? Karena ada sebuah keinginan. Di dalam kejadian tiga, ayat empat, ular itu bilang sekali-kali kamu tidak mati. Makan buah itu tidak mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, respon Hawa bagaimana? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagipula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Jadi, saudara, Hawa dan juga Adam menginginkan sesuatu. Ingin apa? Ingin sama seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Inilah iming-iming yang diberikan oleh iblis. Dan mereka tertarik dengan iming-iming itu. Ingin menjadi seperti Allah. Akhirnya nekat mengambil buah yang sudah dilarang oleh Allah. Ingin seperti Allah, saudara. Ingin seperti Tuhannya. Tidak puas kok saya cuma ciptaan yang harus ngerima, dikasih perintah ini dan itu, ya harus melakukan ini dan itu. Kok tidak nyaman ya? Kok cuma segitu ya? Ya saya hidup di Taman Eden yang bagus, tapi kok ya cuma jadi pesuruh ini loh, disuruh ini dan itu. Allah tahu tentang yang baik dan jahat. Allah mengerti seluruhnya sehingga Allah bisa ngatur. Aku juga mau seperti Allah. Aku juga mau seperti Sang Tuhan. Ngerti segala sesuatunya dan kemudian bisa ikut mengatur seluruh dunia ini. Begitu membahayakannya saudara sebuah keinginan yang terus menerus dituruti sehingga akhirnya melahirkan dosa, melahirkan pemberontakan terhadap Tuhan. Jadi saudara, kembali pada pertanyaannya, kalau begitu salah enggak sih punya keinginan? Apa kemudian kita harus jadi orang yang diam, yang nerimo, pasrah, enggak boleh punya angan-angan, tidak boleh punya impian, ya sudah lah, cuma punya segini ya sudah, enggak bisa makan ya enggak apa-apa, enggak bisa sekolah ya enggak apa-apa. Saudara, ini bukan soal tidak boleh punya keinginan. Punya itu boleh. Tapi hati-hati dengan keinginan yang sudah tidak terkendali. Keinginan yang ujung-ujungnya menjadi sebuah pemberontakan kepada Tuhan. Dan kemudian kita berani memanipulasi nama Tuhan dan merasionalisasikan. Merasionalisasikan berarti berpikir secara rasio bahwa ini enggak apa-apa. Keinginanku itu tidak salah. Menjadi kaya kan enggak salah kan? Menerima persembahan kan enggak salah kan? Naaman itu memberi dengan ikhlas kok. Dia mau ngasih itu ikhlas karena dia mau berterima kasih. Dirinya sudah disembuhkan. Ia bisa lagi berperan sebagai panglima tentara dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang nyaman. Enggak apa-apa. Menerima persembahan dari orang yang mau bersyukur. Itu merasionalisasikan, saudara. Karena Elisa sudah punya alasan sendiri, Elisa sudah menolaknya, Naaman sudah pergi, tapi kok dikejar oleh GHC? Nah ini namanya merasionalisasikan. Dan GHC tidak hanya sekedar merasionalisasikan, tetapi juga memanipulasi nama Tuhan. Kita ingat lagi, saudara, di dalam 2 Raja-Raja Pasal 5, di ayat 16, Elisa berkata, demi Tuhan yang hidup. Nah kenapa aku harus ngomong demi Tuhan yang hidup? Dia selanjutnya berkata, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan menerima persembahan itu. Apa yang dikatakan oleh GHC? Persis sama, saudara, di ayat ke-20. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia, dan akan menerima sesuatu daripadanya. Sama-sama menggunakan kata, demi Tuhan yang hidup. Elisa menggunakannya untuk menolak persembahan, GHC menggunakan kalimat itu untuk mengejar persembahan. Apa bedanya, saudara? Elisa melakukan sesuatu yang benar-benar menjadi kehendak Allah. Ia mengerti bahwa Allah tidak menghendaki dia menerima persembahan itu, karena justru akan menjadi batu sandungan bagi Naaman. Tetapi GHC berfikir dari sudut pandangnya sendiri, meskipun dia menyebutkan nama Tuhan. Nah, ini yang namanya memanipulasi nama Tuhan. Tuhan tidak inginkan itu, tetapi dia bawa-bawa seolah-olah ini kehendak Tuhan. Mengejar persembahan itu seolah-olah ini menjadi kehendak Tuhan. Mengejar persembahan dari Naaman itu seolah-olah merupakan kemauannya Tuhan, dan itu sudah disahkan atau sudah disetujui oleh Tuhan. GHC memanipulasi nama Tuhan, sehingga akhirnya dia merasa juga tindakannya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan perintah Tuhan, jadi tidak apa-apa. Apa yang aku lakukan ini tidak salah. Nah, saudara, di bagian yang lain kita ingat juga cerita Ananias dan Safira. Apa yang terjadi, saudara? Suami istri ini memberikan persembahan. Ini agak beda ya kalau GHC mengejar persembahan, Ananias Safira itu memberi persembahan loh, saudara. Tapi kita ingat ending ceritanya ya, mereka sama-sama mati. Kenapa? Ada seorang lain bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai roh kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Setelah pada masa itu, jemaat, kehidupan jemaat mula-mula, semua milik itu adalah milik bersama. Ada kesepakatan tidak tertulis bahwa milikku adalah milikmu, milikmu ya milikku. Jadi umum pada waktu itu, orang menjual hartanya, lalu hasilnya diberikan kebaik Allah, dipersembahkan di hadapan para rasul, lalu hasil itu dipakai untuk kehidupan bersama, menolong orang-orang yang sulit. Tapi tidak pernah ada paksaan, setelah, bahwa apapun yang kamu jual, semuanya itu harus diberikan sebagai persembahan. Tidak ada aturan itu. Ini hanya sebuah kesepakatan bersama bahwa kita hidup secara harmonis, kita hidup saling menolong. Itu saja, saudara. Tidak ada yang memaksa Ananias dan Safira ketika menjual sepidang tanahnya, maka semua persembahan itu harus dipersembahkan. Tidak ada. Tetapi persoalannya di sini, Ananias dan Safira bersepakat, menahan sebagian hasilnya, tapi ngomong bahwa ini seluruh hasil persembahan. Nah ini yang repot, saudara. Ini yang bermasalah sehingga mendatangkan murka Tuhan. Dan akhirnya sepasang suami istri ini mati. Memanipulasi nama Tuhan. Seolah-olah aku ini jemaat yang luar biasa baik. Aku jemaat yang memberikan persembahan luar biasa kepada Tuhan. Loh, Tuhan kok ditipu? Apa Tuhan tidak bisa melihat? Apa Tuhan tidak mengerti isi pikiran mereka? Ini problemnya. Gehasi dan juga seperti Ananias dan Safira, memanipulasi nama Tuhan. Pakai nama Tuhan. Seolah-olah mengerjakan maunya Tuhan. Tetapi ternyata semata-mata hanya berpikir tentang kepentingan dirinya sendiri. Mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk dirinya sendiri. Nah, buah dari ketamakan Gehasi melahirkan berbagai macam tindakan, saudara. Kita kembali lagi lihat di 2 Raja-Raja 5, ayat 21-25. Yang pertama dia mengejar. Mengejar naaman. Mengejar uangnya naaman. Mengejar persembahan yang tadinya sudah ditolak oleh Elisa. Jadi ada hal-hal yang dilakukan dengan sengaja. Tadi sudah ditolak dan karena naamannya sudah pergi, dia rela untuk melakukan pengejaran itu. Maaf, tidak tahu malu. Orang sudah pergi, orang sudah membawa persembahannya, tapi dikejar, diupayakan supaya persembahan itu bisa didapatkan. Dan yang kedua, saudara, Gehasi juga mengarang cerita. Dan indahnya, ini cerita rohani, saudara. Apa yang diceritakan oleh Gehasi? Ada 2 orang nabi datang menjumpai Elisa, tapi Elisa tidak bisa memberikan sesuatu. Maka tolonglah untuk memberikan sesuatu kepada 2 nabi ini. Bukan untuk Elisa kok, tapi ini untuk 2 nabi itu. Dan naaman yang mendengarkan hal itu, tergerak hatinya untuk memberikan apa yang diminta oleh Gehasi. Tadinya Gehasi cuma minta 1 talenta dan 2 potong pakaian. Tapi naaman mengatakan, tidaklah, jangan 1, 2 talenta. Supaya masing-masing mendapatkan 1 dan juga 2 potong pakaian. Dan saudara, cerita yang dikarang oleh Gehasi ini, begitu meyakinkan sehingga naaman yang tadinya tidak mengerti apa-apa, naaman yang masih lugu, yang belum mengerti dunia pernabian itu seperti apa, percaya saja kepada Gehasi, dan kemudian memberikan apa yang dimintanya itu. Dan Gehasi kemudian mencuri dari apa yang setelah diberikan. Naaman menitipkan persembahan itu untuk dibawakan oleh bujang-bujangnya. Tapi belum sampai ke rumah, bujang-bujang itu sudah di-stop, dan barang-barang itu diminta oleh Gehasi untuk dipakai buat dirinya sendiri. Kalau persembahan ini diberikan kepada Elisa, itu masih mending, saudara. Kalau memang dia merasa bahwa ini, bagian ini penting untuk pelayanan Nabi Elisa, dia berikan kepada Elisa. Tapi ternyata uang itu, persembahan itu, diambil untuk dirinya sendiri, dan inilah sebuah tindakan pencurian. Sama misalnya, saudara, jika kita bercerita kepada seorang yang kaya, atau yang punya cukup banyak uang, kita menceritakan ada sebuah panti, entah panti asuan atau panti bereda, yang sangat minim dan membutuhkan pertolongan. Anak-anak di situ, orang-orang di situ, kebutuhan sehari-harinya tidak terpenuhi. Maka berikanlah sedikit persembahan untuk bisa menolong orang-orang di situ. Dan orang yang kita mintakan persembahan ini, kemudian tergerak mendengar cerita itu, lalu memberikan persembahan, harusnya persembahan itu kita sampaikan kepada panti. Bercerita, enggak apa-apa, saudara, kalau ceritanya benar dan kita berikan persembahan itu. Tapi ternyata setelah kita mendapatkan uang tersebut, uang itu kita pakai sendiri, dan bukan kita serahkan kepada panti tersebut. Artinya, kita pun melakukan tindakan pencurian. Walaupun kita tidak mengambil diam-diam, walaupun kita tidak masuk ke rumah orang pada malam hari, di saat semuanya tidur, di saat tidak ada penjaga, dan kita mengambil barang-barang itu tanpa ada yang tahu. Ini enggak kok semua orang tahu. Tetapi, saudara, kita mendapatkan itu dengan cara yang tidak benar. Kita mengarang cerita, kita mengambil apa yang bukan menjadi bagian kita, maka itu pun menjadi bentuk pencurian. Dan Gehasi kemudian menyembunyikan apa yang dia sudah dapatkan itu di rumahnya sendiri. Jangan sampai Elisa tahu. Karena dalam hati kecilnya dia juga tahu ini tindakan yang tidak benar, maka dia tidak mau menyatakannya kepada tuannya. Dia menyembunyikan apa yang sudah dia ambil dari Naaman tersebut. Dan ketika Elisa bertanya, dari mana engkau, Gehasi berbohong. Aku enggak pergi kemana-mana. Celakanya Elisa itu nabi yang hebat. Dia bisa melihat apa yang dilakukan Gehasi walaupun matanya tidak melihat sendiri. Elisa tahu Gehasi sudah pergi, menemui Naaman dan mendapatkan sejumlah uang. Dan dengan uang itu, maka Gehasi bisa membeli kebun, ladang, ternak-ternak, budak-budak, dan seterusnya. Jadi, Anda lihat, saudara, berbagai macam hal ini dilakukan di awali dari sebuah keinginan. Keinginan untuk mendapatkan yang lebih banyak lagi. Keinginan yang dibuai sehingga menjadi sebuah keserakahan, ketamakan. Dan akhirnya menelahirkan deretan-deretan tindakan-tindakan yang berdosa. Mengejar apa yang bukan menjadi miliknya, mengarang-menarang cerita, mencuri, menyembunyikan, dan bahkan berbohong. Dan kita sadari di sini, saudara, ada sebuah keterampilan yang sudah dilatih oleh Gehasi. Dan itu juga bisa menimpa kita semua. Seseorang semakin ekspert untuk melakukan sesuatu kalau terlatih. Seperti halnya kalau kita mau naik mobil, saudara, belajar mengendari mobil, awalnya grogi, nggak tahu harus bagaimana. Tetapi semakin lama jam terbang, kita semakin banyak, kita semakin terampil dalam mengendari mobil. Demikian juga keterampilan-keterampilan lainnya. Dan termasuk, saudara, sebuah tindakan. Kita akan semakin ekspert kalau kita terus melatih diri kita. Mau jadi orang baik, harus terus melatih diri menjadi baik. Tapi jadi orang jahat juga butuh latihan. Gehasi telah berlatih terus-menerus untuk menjadi serakah sehingga airnya dia bisa melahirkan seteretan tindakan. 2 Petrus 2 ayat 14, saudara. 2 Petrus 2 ayat 14, mata mereka penuh nafsu sinah dan mereka tidak pernah jemuh berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Hatinya telah terlatih dalam keserakahan. Jadi bukan hanya sebuah keterampilan untuk kita bisa melakukan sesuatu, saudara, yang perlu dilatih. Ternyata sikap-sikap hati kita, perbuatan-perbuatan kita pun ketika terus terlatih dan tidak berhati-hati, ternyata latihan kita adalah ke arah yang buruk, maka kita akan terampil melakukan hal yang buruk. Bapak, Ibu, saudara, yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jebakan ketamakan ini ada macam-macam hal. Yang terutama adalah uang. Siapa yang tidak butuh uang, saudara? Siapa yang tidak suka uang? 1 Timotius 6, S10 mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman. Karena orang butuh uang, orang berharap bisa mendapatkan lebih banyak uang, maka orang terjebak di dalam ketamakan untuk mendapatkan lebih-lebih dan lebih lagi. Tetapi bukan hanya uang, saudara. Hal lain yang bisa menjebak kita juga adalah harta benda. Apakah mendapatkan harta benda selalu dengan uang? Belum tentu, saudara. Kalau kita punya uang, kita akan membeli dengan uang tersebut. Tapi bagaimana kalau tidak punya? Sekarang ada kartu kredit, saudara. Isi dari kartu kredit itu belum tentu banyak uang. Tapi ketika kita memilikinya, kita bisa membeli barang apapun sebelum kita mempunyai uangnya. Nah, orang yang terjebak pada keinginan mendapatkan harta benda yang banyak, saudara, maka walaupun di tabungannya belum ada cukup uang, dia gesek saja kartu kredit itu. Tidak peduli, nanti bayarnya gimana untuk nanti urusan nanti. Nanti kan ada berkat Tuhan. Tuhan tahu aku sudah beli barang ini, nanti mestinya dicukupi. Enak banget, saudara. Sekali lagi memanipulasi nama Tuhan. Orang-orang yang menginginkan harta-harta benda ini juga akhirnya bisa terjebak hutang yang berlipat-lipat. Karena belum ada uangnya, tapi sudah beli barangnya. Popularitas. Ada orang-orang yang tidak apa-apa lah, aku punya segini saja, tidak apa-apa. Cukup kok, aku dikasih segini, tidak apa-apa. Terima kasih. Karena bukan uang itu yang diharapkan, tetapi popularitasnya, kepopulerannya, keterkenalannya, namanya dikenal di banyak tempat, dirinya dipakai di mana-mana, dipanggil sana dan sini. Dan hari-hari ini, saudara, melalui media online, semua orang punya kesempatan untuk terkenal. Lalu akhirnya satu dengan yang lain saling membandingkan. Si A, viewersnya berapa? Followersnya berapa? Subscribersnya berapa? Saya berapa? Ketika kita membandingkan diri, wah, ternyata jumlahnya punya saya lebih sedikit. Berarti saya belum populer. Orang itu sudah jauh lebih populer. Nah, kita berlomba, mengejar bagaimana caranya lebih populer. Maka akhirnya apa? Memberikan konten-konten yang kadang-kadang tidak masuk akal, konten-konten yang bikin heboh, tetapi tidak benar, saudara. Pokoknya gimana caranya lah saya bisa lebih populer. Dan orang makin haus, makin haus, itu juga bisa menjadi sebuah keserakaan akan kepopularitasan. Dan kenikmatan, hedonis, gaya hidup, foya-foya, pesta, makan enak. Pokoknya kalau ada orang traktir, saya nomor satu ikut. Apalagi kalau traktirnya di tempat yang mahal, makanan-makanan yang enak, kapan lagi? Saya nggak punya cukup uang untuk beli makanan itu. Tapi saya menginginkan makanan itu. Jadi, saya mengejar, dimanapun ada makan-makan, saya akan hadir di situ. Wah, saudara, berbagai macam hal bisa menjebak kita dalam hal ketamakan kalau kita tidak berhati-hati. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan belajar bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang tamak. Bagaimana kita menekan ketamakan tersebut. Yang pertama, saudara, jaga pikiran kita. Jaga pikiran, hati-hati, apa yang kita pikirkan. Jangan sampai kita terjebak pada imajinasi dan rasionalisasi. Efesos, ayat 3 mengatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Disebut pun jangan. Nyebut itu dari mana, saudara? Kita bisa berkata-kata itu kan bermula dari pikiran. Berarti kalau kita tidak boleh nyebut, maka kita juga jangan memikirkan soal keserakahan. Jangan berimajinasi yang terlalu tinggi. Kapan ya saya bisa tinggal di istana yang mewah? Kapan ya saya bisa berlibur dengan kapal pesiar yang luar biasa? Bermimpi boleh, punya keinginan boleh, punya cita-cita boleh, tapi jangan ketinggian, saudara. Kalau kita tidak punya daya untuk mencapainya, hati-hati. Imajinasi itu bisa menjadi liar. Imajinasi itu bisa menjatuhkan kita terhadap tindakan-tindakan keserakahan. Maka hati-hati dengan pikiran kita, jangan berimajinasi yang berlebihan dan jangan merasionalisasikan. Tadi kita sudah bahas itu. Sehingga kita tidak terjebak bahwa seolah-olah apa yang kita lakukan ini benar. Seolah-olah ini sesuai dengan pikiran Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan. Jangan merasionalisasikan salah ya salah, dosa ya dosa, serakah ya serakah, mencuri ya mencuri. Tidak usah dikatakan, ya saya akan mencuri demi kebaikan. Saya mengambil jatah lebih banyak karena saya akan membutuhkan. Karena di rumah harus ada yang saya berikan makanan. Karena saya ingin menolong orang lain. Karena ini dan itu alasan-alasan, alasannya bisa jadi baik. Tapi kalau tindakannya salah, tetaplah salah. Jadi jangan kita merasionalisasikan soal tindakan salah itu menjadi benar karena ada alasan yang baik. Yang kedua, saudara, jaga perkataan kita. Apa yang kita katakan usah, karena kata-kata yang jujur dan transparan. Berikan data sedetil-detilnya, seketil-kecilnya yang jujur. Kalau memang pengeluaran 100 ribu, tulis, katakan 100 ribu. Jangan, berapa ya, kayaknya 125 ribu. Nah 25 ribunya untuk apa? Untuk masuk kantong sendiri. Gereja ini kan kaya, tidak apa-apa kalau diambil cuma 25 ribu. Orang itu kaya kok, tidak apa-apa lah lebih-lebih 25 ribu. Kecil. Hati-hati, saudara, dari yang kecil itu, kalau tidak ketahuan, kalau terbiasa, makin lama bisa menjadi angka yang makin besar. Maka bicarakan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, pikiran kita. Kalau orang tanya, jelaskan apa adanya, tidak usah ditutup-tutupi. Supaya kita mengoreksi diri kita sendiri, kita terlatih untuk jujur, kita terlatih untuk mawas diri, terlatih untuk menyadari apa sih yang saya katakan dan apa yang saya perbuat. Kalau kita terbiasa memanipulasi data, kalau kita bisa menutup-nutupi sesuatu, kita akan terbiasa untuk bertindak tidak jujur. Nanti akhirnya satunya korupsi, mencuri, dan tindakan-tindakan lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jaga perkataan kita. Dan yang ketiga, jaga hati. Orang yang serakah cenderung tinggi hati. Tapi kita, kalau tidak mau serakah, kita harus tetap memiliki hati yang merendah. Rendah hati, saudara. Saya ini hamba. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya tidak harus jadi yang paling hebat. Saya tidak harus yang luar biasa. Ada orang yang lain tampil begitu hebat, tidak apa-apa. Tidak harus selalu saya yang menang. Tetap merendah supaya kita tidak dijebak pada ketamakan. Tetap terhubung dengan Allah. Punya relasi yang baik dengan Tuhan. Punya kedekatan dengan Tuhan sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Kalau Tuhan tidak boleh saya mendapatkan lebih. Kenapa ya? Kalau saya butuh dan saya ingin lebih banyak laki, boleh tidak sama Tuhan? Teruslah bergumul dengan itu secara sehingga kita tidak terjebak pada pola pikir dan tingkah laku yang keliru. 1 Yohanes 2, 16-17. Sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapak melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu kehendak dunia dan kita tidak diminta untuk menuruti kehendak dunia itu. melainkan kehendak Bapak. Firman Tuhan ini mengajak kepada kita untuk terus mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. 1 Petrus 4-2 menegaskan supaya waktu yang sisa hari-hari ini kita tidak tahu berapa lama lagi Tuhan akan datang Tuhan akan menjadi hakim atas kita gunakan waktu ini jangan pergunakan menurut keinginan manusia tapi gunakan menurut kehendak Allah. Waspada, isi hari-hari kita dengan mengerti apa yang menjadi maksud Allah sehingga kita bisa melahirkan tindakan yang benar. dan menjaga hati ini juga kita percaya bahwa Tuhan itu adalah gembalaku takkan kekurangan aku. Percaya bahwa Tuhan itu sumber berkat bahwa Tuhan itu pasti mencukupi apa yang kita perlukan. Tadi kita di awal sudah melihat ya bagaimana dosa ketamakan itu adalah dosa yang tidak mempercaya bahwa Tuhan itu pemberi berkat sehingga saya harus mengusahakan dengan cara sendiri. tapi Masmur 23 ayat yang terkenal ini menolong kita untuk percaya Tuhan itu gembalaku. Kalau memang Tuhan adalah gembalaku aku tidak akan kekurangan. Karena aku tidak akan kekurangan maka aku tidak boleh serakah. Maka aku tidak perlu mencuri. Maka aku tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang melanggar firman Tuhan hanya untuk mendapatkan yang lebih banyak lagi. Jaga hati untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang keempat saudara jaga tindakan kita. Kalau kita sudah memikirkan apa yang baik kita memahami maksud Tuhan kita berkata-kata yang jujur maka lakukanlah tindakan-tindakan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan tindakan yang penuh kasih sehingga kita sampai sempat melakukan tindakan yang buruk. Efesus 5 S1 dan 2 Kesebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadikan diri kita persembahan bukan malah meminta persembahan seperti Allah yang telah mempersembahkan dirinya untuk menyelamatkan kita. Kalau kita terbiasa memberi persembahan memberi diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih untuk menolong orang lain maka kita sempat berpikir apa ya yang harus saya dapatkan bagaimana saya memanipulasi orang lain untuk melakukan sesuatu buat saya untuk memberikan sesuatu kepada saya. ketika kita terbiasa terlatih untuk melakukan hal-hal yang baik maka kita akan tersingkir dari hal-hal yang buruk. Secara dua-duanya sama-sama perlu latihan jadi orang baik perlu latihan jadi orang jahat juga perlu latihan nah mana yang mau kita latih kalau kita tidak dengan serius dengan sengaja melatih diri menjadi baik otomatis kita akan menjadi yang jahat karena yang jahat itu biasanya lebih enak lebih mudah tapi kalau kita mau membiasakan diri melatih diri yang baik maka yang jahat ini akan semakin terreduksi semakin tertindih dan akhirnya tidak ada dalam pikiran kita tidak lahir sampai dalam sebuah perbuatan. Maka saudara biasakan untuk terus-menerus melatih diri menjadi orang yang melakukan tindakan-tindakan yang baik. Nah saudara kita lihat bagaimana akhir dari cerita GHC. GHC memang masih bisa jadi pelayannya Elisa tetapi GHC tidak pernah menggantikan Elisa menjadi nabi karirnya stop di situ saja. Beda dengan Elisa yang kemudian menggantikan Elia menjadi nabi. Kenapa? Karena Tuhan murka. Tuhan tidak menghendaki seorang pelayan yang tamak. Dan itulah yang Tuhan mau juga dari kita dari Anda dan saya. Kita semua adalah hamba Kristus bukan? Meskipun mungkin profesi kita di dunia bukan hamba. Mungkin kita Tuhan kita bos majikan tapi di hadapan Tuhan kita semua adalah hamba Allah. Maka biarlah kita bertindak sebagai hamba yang loyal yang setia kepada Tuhan kita yang mau menurut apa kata Tuhan kita dan berusaha memahami maksud dari sang Tuhan ini apa. Jangan bertindak semau kita sendiri. Jangan memikirkan sesuatu dari sudut pandang kita sendiri. Teruslah bertanya jawab dengan Allah. Teruslah melakukan yang terbaik menurut maunya Allah. Dan buang sifat ketamakan kita. Ketamakan adalah musuh paling berat dari pelayanan. Kalau kita sudah berangan-angan menghendaki sesuatu dari pelayanan kita pelayanan ini tidak lagi murni dan Tuhan tahu isi hati kita. Elisa mengerti isi hati GHC apalagi Tuhan. Tuhan melihat semua isi hati kita. Tuhan bisa menilai apakah kita jujur, tulus atau kita tamak dan julas. Ketika kita belajar dari kisah GHC ini kiranya ini memotivasi kita untuk menjadi hamba-hamba yang baik yang terus setia menjalankan pelayanan kita sampai akhir hidup kita. Menjadi tenaga penuh waktu. Walaupun kita tidak kerja di gereja saudara, tapi kita ini adalah hamba-hamba Allah yang penuh waktu. Hidup kita semestinya total diberikan sebagai persembahan yang hidup bagi Allah. Maka lakukanlah pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu dengan sikap hati yang tulus. Sebagai penutup perkataan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 2 ayat 17 mengatakan sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan dihadapannya. Paulus punya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang dia lakukan, tapi dia tidak mau. Dia ingin menjaga pelayanannya tetap tulus, pelayanannya bukan karena materi, bukan karena orang akan kasih ini, kasih itu, bukan karena orang akan mendatangkan ini dan itu, tetapi karena dia memang mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesamanya. Nah, setidakiranya ini menjadi panggilan hidup kita. ketika Tuhan memanggil kita sebagai hamba-hamba Allah, kerjakan tugas ini dengan baik sampai akhir hidup kita. Jangan cukup puas dengan mengatakan saya pernah baik, saya pernah melayani, tapi teruslah menjadi pelayan-pelayanan Tuhan yang baik sampai akhir hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita memahami apa yang dia sudah firmankan, belajar dari seorang tokoh yang mungkin tidak terkenal, setara, tapi ada banyak pelajaran berharga yang kita bisa dapatkan supaya kita tidak terjebak sebagai hamba yang tamak. Tapi kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang setia dan tulus. Kiranya Tuhan memberkati dan memahamkan kita semua. Mari setidak kita akan tutup pemahaman Alkitab ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah engkau ya Papa yang mengasihi kami. Papa yang setia memberitakan firman menolong kami belajar sesuatu hal yang baik dan yang baik. Kiranya kami mengerti bagian firmanmu ini Papa dan berjuang bersama dengan engkau memohon hikmat dan kasih karunia Allah supaya kami dimampukan menjadi hamba-hamba yang setia. Jauhkan pikiran-pikiran yang kotor, pikiran yang serakah, pikiran-pikiran yang tamak. Tolong kami ya Papa untuk tidak menginginkan dunia ini tetapi kami hanya menginginkan Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami tidak menginginkan sesuatu yang diluar kemampuan-batas kemampuan kami. Kami tidak ingin meraih apa-apa yang memang bukan menjadi bagian kami. Cukuplah dengan apa yang engkau sediakan. Cukuplah dengan apa yang memang engkau tentukan dalam kehidupan kami. Cukuplah dengan perjuangan-perjuangan yang memang bisa kami lakukan dan tidak melebih batas. Sehingga kami tidak terjebak pada ketamakan, keserakahan, sehingga merugikan orang lain dan mendukakan hatimu. Berkati gereja-gereja Tuhan ya Papa supaya dipenuhi dengan orang-orang yang punya hati yang tulus untuk melayani engkau. Sehingga pekerjaan Tuhan di dalam gereja tidak tercemari oleh perbuatan-perbuatan manusia yang kotor. Bapak engkau juga pelihara kehidupan kami semua. Di saat seperti ini engkau tahu betapa kami membutuhkan harta dunia. Tapi biarlah itu bukan menjadi orientasi hidup kami. Orientasi kami tetap kepada engkau sang pemberi berkat dan kami percaya engkau akan memberikan semuanya itu cukup dan tepat waktu. Harapan kami hanya kepada musah jaya Bapak. Kami akan terus bekerja dengan jujur dengan disiplin dan kami percaya berkatmu turun atas kami dan kami bisa melewati masa pandemi ini dengan baik. Anugerahkanlah kejujuran dan ketulusan dalam hati kami. Juga Tuhan kami terus berdoa supaya masa-masa seperti ini dapat segera berlalu. Berkati perjuangan pemerintah, masyarakat, tenaga medis, dan siapapun untuk tetap berlaku disiplin, menjaga diri, memakai masker, dan menjauhkan diri dari kerumunan supaya kami tidak saling menularkan virus-virus ini. Dan semuanya bisa segera selesai. Kami boleh mendapatkan juga obat dan vaksin sehingga semuanya berjalan dengan lebih lancar, lebih nyaman, pekerjaan-pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih baik, perekonomian kembali stabil, anak-anak bisa kembali belajar di sekolah, bermain bersama dengan teman-temannya, dan apa yang menjadi kerinduan kami, Tuhan engkau mendengar dan engkau akan lakukan semuanya itu pada waktunya yang indah. Terpucilah engkau ya Bapak, Allah yang penuh kasih dan kuasa, kepada mulah kami berserah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekian pemahaman Alkitab kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati.